Oke, kita hadirkan informasi lain di mana tadi ada salah seorang mahasiswa di Manado yang memang menjadi korban penganiayaan kakak seniornya. Korban ini juga sempat dicekoki minuman keras, bahkan terdapat luka lebam di sebagian tubuhnya. Inisial TMT, mahasiswa baru Poltek Negeri. Manado, jurusan elektroinformatika mendapat penganiayaan usai dicekoki minuman keras. Oleh seniornya dan beberapa rekan-rekannya ya. Ini tempat kejadian di Balai Sungai Manado. Dan dari video yang beredar luas di media sosial terlihat korban dicekoki minuman keras serta disuapi garam. Artinya korban ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh para seniornya ini hingga mabuk dan tak sadarkan diri. Nah, untuk mengetahui kondisi yang saat ini diketahui sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Mapanget Manado. Bahkan juga sudah ada penetapan tersangka ya. Ini yaitu kakak senior dan rekan seorang honorer di Balai Sungai Manado. Kita coba sapa ada Pak Deddy Leiko. Ini sepupu dari korban, mahasiswa baru. Selamat pagi Pak Deddy. Pak Deddy bisa dijelaskan Pak kronologis kejadiannya Pak? Sekitar hari Kamis jam 9 malam, dia dijemput oleh seniornya di tempat kos. Katanya mau bikin acara bakar-bakar di kosnya senior. Terus dia diantar ke sana sampai di tempat kos seniornya. Ternyata di sana sudah berkumpul teman-temannya, teman-teman senior. Berikutnya sudah pesta mirat. Sampai di situ, dia dipaksa untuk minum. Kebetulan korban ini dia nggak biasa minum. Dan baru sekarang dia datang ke Manado untuk kuliah. Sebelumnya dia di kampung, di Poigar, di Minasa Selatan. Dan baru saat ini dia mungkin baru sekitar satu minggu dia di Manado. Setelah dikasih minum... Terus dikasih minum oleh seniornya minuman keras, setiap tikus. Setelah itu ada salah satu seniornya yang panggil dia keluar. Terus katanya si korban ini menjawab seperti menganggap henteng seniornya. Terus dipukul dia di situ. Setelah dipukul, dibawa masuk kembali ke dalam kos-kosan. Dikasih minum lagi. Dikasih minum lagi sampai dia nggak sadar diri. Dia bangun paginya, dipaksa lagi minum oleh seniornya. Sampai kita keluarga dapat informasi siangnya, dapat informasi dari orang tuanya di kampung. Katanya si korban ini sudah semalam nggak pulang. Terus kita cari sama-sama keluarga di sini, kita cari. Akhirnya ketemu juga, ketemu korban di tempat kos para seniornya di daerah Mapanget, di kos-kosan daerah Mapanget. Kita dapat korban sudah sangat lemah, keadaan juga masih mabuk. Kemudian di beberapa bagian tubuhnya itu terdapat selain luka lebam, ada juga luka bekas kusuk rokok, tapi rokok. Di bagian belakang ada sekitar tiga atau empat. Kemudian di dekat mata ada tatu. Kemudian di belakang itu seperti bekas campung sapu libi itu ada merah-merah bekas. Dan itu sudah kita visum dan kita lapor ke polisi. Dan saat ini sementara diselangani oleh Polsek Mapanget. Dan dari para pelaku yang ada di lokasi kejadian, sudah berapa orang akhirnya diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka? Update dari pihak kepolisian yang keluarga ketahui. Saat ini dapat informasi sudah dua orang sih yang tersangka. Tapi menurut korban, yang dia lihat, pengatuan dia kurang lebih ada sekitar 10 sampai 15 orang waktu itu di tempat kos itu. Tempat dia dikasih minum dan dia nyayak. Kira-kira menurut Pak Deddy, apa penyebab penganehan ini Pak Deddy? Kalau berdasarkan keterangan korban sih, dia juga enggak tahu penyebabnya apa. Cuman waktu hari Kamis malam itu dia ditelepon, terus dipanggil ke tempat kosnya korban. Artinya untuk kategori junior cuman hanya korban saja ya? Tidak ada junior-junior lain ya? Menurut korban sih ada. Dia lihat ada satu juga junior, tapi dia enggak kenal. Dapat perlakuan yang sama dengan dia, tapi dia juga enggak kenal. Dan menurutnya, waktu dia bangun pagi, yang teman juniornya ini, teman juniornya ini sudah enggak ada di kosekan itu. Tinggal dia sendiri sama senior-senior. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Deddy. Semoga ini kasusnya juga dapat segera tertangani. Korban juga bisa segera pulih kondisinya. Salam buat keluarga Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.